Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih istia di channel Sang Peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengetikkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya Terima kasih Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn Di hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 10 hingga 15 Maret tahun 2023 Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn di hari ini Untuk edisi hari Jumat tanggal 10 hingga 15 Maret tahun 2023 ini Namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua Dan itu semua saya kembalikan kepada Tuhan sama pencipta dan kepada dari kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman Readingan jodhya Capricorn untuk edisi hari Jumat tanggal 10 hingga 15 Maret tahun 2023 Simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini teman-teman Readingan jodhya Capricorn di hari Jumat tanggal 10 hingga 15 Maret tahun 2023 Baik Kita sudah mengacak kartu ini dan kita akan membuka satu persatu kartu ini teman-teman Untuk teman-teman yang miliki jodh Capricorn Di bulan Maret tahun 2023 ini pada kartu pertama ini Ada kartu Ace of Cups Di bulan Maret tahun 2023 Sepertinya untuk teman-teman yang miliki jodh Capricorn Ada beberapa situasi-situasi yang terkadang masih menjadi kecerobohan bagi teman-teman Capricorn Dan kecerobohan ini memang masih terbawa Dari bulan-bulan yang sebelumnya Jadi di bulan Februari dengan bulan Maret tahun 2023 ini Masih ada beberapa transisi yang harus dipahami teman-teman Jadi ya di pasi Minggu ke-2 bulan Maret tahun 2023 ini Bagi teman-teman yang miliki jodhya Capricorn Kamu juga harus bisa waspada Harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan beberapa hal yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Tapi ya kabar baiknya adalah meskipun kamu di bulan Februari Melakukan beberapa kesalahan Melakukan beberapa kecerobohan-kecerobohan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn Tetapi di sini Untuk teman-teman yang memiliki jodhya Capricorn Di bulan Maret ini Tahun 2023 Teman-teman bisa untuk mengevaluasi Bisa untuk memperbaiki beberapa kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi walaupun ada beberapa kesalahan-kesalahan Ada beberapa hal-hal yang keliru Yang teman-teman lakukan Untuk teman-teman yang miliki jodhya Capricorn Ya mohon maaf Kamu berada dalam satu keadaan yang memang betul-betul bisa menuntaskan Dan juga bisa menyelesaikan beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya untuk teman-teman Capricorn Ada kesalahan Ada kecerobohan Memang ia terjadi Dan kemudian tapi kabar baiknya Kamu bisa bekerja keras Untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Capricorn Dan teman-teman juga harus Di tahun 2023 ini terutama Di bulan Maret tahun 2023 Masih ada waktu untuk Mewujudkan target kamu Di tahun 2023 ini Jadi ya saya rasa situasinya Ini adalah fase yang harus berani untuk memulai Dan teman-teman juga Tidak boleh terjebak dengan Yang namanya kata gagal Apapun itu kamu harus paham Ketika teman-teman terus berusaha Tidak ada kata gagal Untuk teman-teman dan Terus berusaha di bulan Maret tahun 2023 ini Jadi ya di bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman harus terus berusaha Apapun yang terjadi Dan teman-teman juga harus percaya bahwa Kerja keras kamu Yang teman-teman lakukan di bulan Maret tahun 2023 ini Tidak akan membuat kamu Kecewa Apapun hasilnya Jadi ya teman-teman disini Situasinya harus paham Di bulan Maret tahun 2023 ini Tidak ada kata gagal untuk teman-teman Capricorn Yang masih terus berusaha Jadi ya teman-teman Capricorn Harus percaya bahwa Kerja keras yang teman-teman lakukan Tidak akan membuat teman-teman kecewa Apapun hasil akhirnya nanti Dan sehingga apa Untuk teman-teman yang memiliki jodh Capricorn Disini saya sampaikan Di minggu kedua bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman juga harus memulai Dengan langkah yang Yang optimis Dan teman-teman juga Harus bisa melakukan hal yang terbaik Dari awal Maret Hingga Akhir bulan Maret tahun 2023 ini Jadi yang sangat penting sekali Di bulan Maret tahun 2023 Untuk memperbaiki kesalahan Dan juga Untuk memiliki Suatu rencana yang Realistis Dan tidak muluk-muluk Sehingga apa Di bulan Maret tahun 2023 ini Untuk teman-teman yang memiliki jodh Capricorn Kamu bisa merasakan Adanya kesuksesan Yang bisa kamu terima Di bulan Maret tahun 2023 ini Dan teman-teman juga harus waspada Di bulan Maret tahun 2023 ini Ada Masih ada beberapa orang Masih ada Orang ketiga Ada beberapa orang yang Juga berpotensi Untuk menimbulkan beberapa perkara Ataupun permasalahan-permasalahan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Capricorn Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki jodh Capricorn Hati-hati di bulan Maret ini Dengan orang ketiga Yang memang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Yang bisa membawa dampak yang buruk Di dalam kehidupan teman-teman Capricorn Tapi ya kabar baiknya Untuk teman-teman Capricorn Walaupun memang ada orang ketiga Di dalam kehidupan kamu Kamu juga orangnya tidak Mudah untuk terpengaruh Sehingga apa Bagi teman-teman Capricorn Meskipun ada orang ketiga Kamu disini tidak mudah terpengaruh Dan jika Terprovokasi Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam lingkungan Sekitar kamu Dan kemudian di poin berikutnya Terkait dengan perihal Finansial teman-teman Capricorn Baik Pada kartu berikutnya Di bulan Maret tahun 2023 ini Saya sampaikan Mungkin Disini Teman-teman masih dalam Satu posisi yang saya rasa Oke lah cukup baik Satu posisi yang cukup bagus Ya untuk menyikapi beberapa hal Yang terjadi di dalam posisi keuangan kamu Di dalam kondisi keuangan Disini memang bisa saya katakan Untuk teman-teman yang memiliki jodi Capricorn Di akhir bulan Februari kemarin Mungkin Sudah bisa kita rasakan Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tetapi ya Luar biasanya Untuk teman-teman yang memiliki jodi Capricorn Meskipun di akhir bulan Februari Kemarin ada pengeluaran-pengeluaran Tapi teman-teman Capricorn selalu Mampu Untuk bisa apa Untuk bisa menjaga hal-hal yang baik Untuk menjaga hal-hal yang positif Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman Capricorn Harus selalu Bisa mensyukuri Harus bisa selalu mensyukuri Beberapa hal yang baik Yang ada di dalam posisi kehidupan finansial Teman-teman Capricorn Karena apa Di minggu kedua Sampai di minggu ketiga terakhir Bulan Maret tahun 2023 ini Capricorn Teman-teman Capricorn Bisa memulihkan hal-hal yang baik Hal-hal yang lancar Yang bisa teman-teman terima Dan juga bisa teman-teman dapatkan Di dalam posisi finansial Dan teman-teman Capricorn Juga harus selalu bisa bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dengan hal-hal yang lancar Yang bisa kamu terima Dan bisa teman-teman dapatkan Di dalam posisi kehidupan finansial Di bulan Maret tahun 2023 ini Dan kemudian di poin terakhir Terkait dengan perihal asmara Teman-teman Capricorn Di kartu berikutnya Di kartu keempat Saya rasa Apa yang terlihat dari kartu ini Untuk teman-teman yang memiliki Jodh Capricorn Di bulan Maret tahun 2023 ini Teman-teman masih hampir Sama persis Seperti bulan Februari kemarin Mengalami berapa Permasalahan-permasalahan Di dalam kondisi Di dalam posisi kehidupan Teman-teman Capricorn Terutama di dalam perihal asmara Tetapi disini Untuk teman-teman Capricorn Kabar baiknya adalah Teman-teman sudah bisa Sudah mulai bisa beradaptasi Teman-teman sudah bisa Untuk perlahan-lahan Mengontrol diri kamu Untuk yang namanya bisa Untuk yang namanya Ingin cepat marah Dan emosi Karena Teman-teman mulai menyadari bahwa Apa yang teman-teman lakukan Di bulan-bulan kemarin Itu hanya akan menambah Suatu permasalahan-permasalahan Baru Hanya akan menambah Permasalahan-permasalahan Lainnya Belum lagi masalah Kesehatan kamu Dan Jika kamu tidak bisa Mengontrol diri Dari yang namanya marah Yang terkadang memang Di dalam posisi kehidupan asmara Pasti Dan pasti Selalu saja Ada yang namanya Permasalahan-permasalahan Dan kendala-kendala Tetapi Poinnya disini adalah Bagaimana Caranya Teman-teman bisa bertahan Bagaimana caranya Teman-teman bisa Untuk meredam emosi Dan bagaimana caranya Untuk teman-teman Capricorn Untuk bisa Meminimalkan Permasalahan Yang ada Dan bahkan bisa Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Tersebut dengan baik Sehingga apa Kamu akan mendapatkan Banyak manfaat Terutama di dalam Kondisi kesehatan Dan tentunya Di dalam kondisi Kehidupan asmara kamu Yang pastinya Akan tetap harmonis Maka saya rasa Teman-teman Capricorn Harus tetap bersyukur Dengan beberapa hal Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Capricorn Karena dengan bersabar Dan bersyukur Saya yakin Kamu pasti Akan mendapatkan Beberapa hal-hal yang baik Dan hal-hal yang positif Di dalam kehidupan Teman-teman Capricorn Sehingga ini akan Menimbulkan beberapa Kelancaran-kelancaran Dan juga keberkahan Di dalam posisi Kehidupan asmara Teman-teman Capricorn Jadi saya rasa Inilah reading Untuk teman-teman Yang memiliki Jodi Capricorn Untuk edisi hari ini Hari Jumat Tanggal 10 hingga 15 Maret tahun 2023 ini Mungkin saja ini Rasonir dengan Kehidupan general Teman-teman Capricorn Atau mungkin Sebaliknya dari apa Yang teman-teman Alami Sikapi dengan bijaksana Karena ini hanyalah Sebuah bentuk Reading-an Dari sebuah kartu Dari sebuah benda Dan Buang jauh Yang negatif Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh